Bukan sekali ini warga Kalibata, Jakarta Selatan merasakan banjir. Setiap hujan turun tak kunjung henti dan sungai Ciluang meluap, banjir selalu bertanda. Namun kali ini banjir tak hanya dirasakan warga bantaran sungai. Banjir terjadi secara merata di seluruh penjuru Jakarta. Badan nasional penanggulangan bencana mencatat, banjir menggenangi lebih dari 300 titik. Warga yang belum mengungsi, akhirnya dievakuasi paksa. Kamis pagi kawasan bundaran H.I. menjadi kolam besar. Demikian juga dengan air mancur bundaran Patung Buda di depan Monas. Istana pun sempat bergenung air. Banjir di hari Kamis 17 Januari 2013 membuat Jakarta nyaris lumpuh. Bus Transjakarta menghentikan operasinya karena banyak ruas jalur busway yang terkenang banjir. Perjalanan kereta pun terhambat. Pasalnya, stasiun tanah abang terendam banjir. Kondisi ini diperparah dengan jalur rel seder manjir terterus banjir. Sementara itu untuk mengurangi risiko tersenap listrik, Kamis pagi perusahaan listrik negara PLN juga memadamkan lebih dari 800 gardu listrik. Listrik baru akan dinyalakan apabila air sudah suruh. Banjir diperkirakan masih akan berlanjut. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG memperkirakan hujan lebat masih akan turun dalam 3 hari ke depan. Hujan akan turun pada malam dan tanggung hari. Kondisi cuaca ini dipengaruhi oleh pergerakan angin dan pembentukan air hujan. Dan pola ini masih bisa terulang dalam 7 hingga 10 hari ke depan.